Pemirsa, Senin sore, pihak Satkar Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Provinsi Jambi melakukan uji coba pengalihan arus di simpang sebidang. Jalan ini akan menjadi persimpangan kunci yang berada di depan pintu masuk dan keluar tol bayung lencir Tompino atau Paleno, Seksi 3, di Sebabok, Kabupaten, Muarujambi. Setidaknya sepanjang 200 meter frontekrut, jalan samping sementara berubahan regit peton disiapkan untuk membuat lalu lintas tetap lancar dengan adanya dinding sementara dari atap di tepi jalan juga menambah aman pengendara di jalan sementara ini yang berjalur dua dipisahkan dari kuning. Pejabat pembuat komitmen pembangunan jalan tol Seksi 3 Arief Budiarto mengatakan pada Senin sore 20 Mei tahun 2024 dilakukan uji coba pengalihan arus dari Jampi, Palembang maupun sebaliknya. frontek ini menyampaikan memiliki panjang 200 meter dengan lebar 7 meter atau masing-masing lajur 3,5 meter dan bahu selebar 1,5 meter. Terdapat beberapa catatan pada tahap awal yang akan diperbaiki, meski sebenarnya lalu lintas cukup terurai saat simulasi. Arus lalu lintas sudah pisah, namun ada beberapa catatan seperti ada kendaraan yang menyalip di arah frontek. Dari ini kita uji coba ini untuk pengalihan arus dulu, pengalihan arus lalu lintas dari arah Jampi, ke Palembang maupun sebaliknya, kita alihkan ke LF Frontek kami. Karena kami akan mengerjakan sepah segidang. Jadi kami akan mengerjakan frontek yang sudah kita bangun dengan lebar 7 meter dan bangunnya lebar 1,5 meter. Tadi kami sudah simulasi, ada beberapa catatan, tapi sambil berjalan, kita akan perbaiki. Tadi dibantu juga oleh teman-teman dari BISUK dan dari Pemolisian. Ada beberapa catatan, sudah kami catat, akan kami perbaiki. Mungkin itu? Pak, ini untuk berapa lama nih Pak? Kira-kira peralian? Ini akan dilaksanakan selama pekerjaan simpah bidangnya berjalan. Kurang lebih 2 bulan. Sampai dengan Juli kurang. Mungkin seperti apa kendalanya Pak? Kendalanya, kendalanya sih cukup, sebenarnya sudah cukup terolai sekarang ya. Kemarin memang kami nunggu dulu untuk pemindahannya ini. Kami tunggu sampai dengan frontek kami jadi dulu. Dan nunggu umur-umur kami juga ini jadi. Jadi biar pengaliannya sekarang lancar. September jauh ini, sudah lancar. Kalau selalu lintasnya sudah bisa. Memang ada beberapa catatan tadi, diantaranya ada yang menyanip di alam frontek. Ini juga kami nyipau kepada masyarakat. Di daerah frontek, sepanjang 20 meter ini untuk tidak paling menyalip. Untuk tadi menyalip. Diketahui akan ada tambahan rubber cone untuk menambah rambu dilarang menyalip yang sudah terpasang. Dan rambu mengurangi kecepatan. Selain itu akan ditambang water barrier. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.